Keputusannya untuk menggunakan nomor 11 adalah karena kekagumannya kepada sang senior yaitu Bima Sakti. Kebetulan juga tipikal permainannya hampir sama, sebagai sentra penarimi tengah sebuah game. Kembali kita saksikan benturan antara pemain senior, yaitu Bima Sakti dan Polonario Astaman. Memang kerap dijuluki sebagai otak permainan dari Persema Malang, pemain asal Australia, Lobby Gaspar. Langsung upan jauh dikirimkan oleh Seme tadi, Polonario, Kasan Soleh, Bima Sakti, tembakan langsung Bima Sakti yang memang cukup dikenal memiliki tembakan jauh yang cukup keras. Dan kita saksikan Kayamba yang juga turut membantu menggalang lini pertahanan dari Sriwijaya FC. Terutama untuk mengantisipasi potensi bahaya yang juga dapat ditebar oleh Bima Sakti dengan eksekusi tendangan jarak jauh yang cukup mematikan. Bima dengan ancang-ancang kirimkan sebuah tembakan langsung namun masih tidak mampu untuk memberikan ancaman bagi Hendro Kartiko. Dengan kecepatan para pemain Persema bisa mengimbangi sebetulnya permainan dari Sriwijaya FC yang secara individu mungkin lebih unggul kualitasnya. Kita lihat skor terkini PSPS melalui Kisitara 1-0. 1-0 melalui gol Isna ini dan tembakan langsung tadi masih berada di atas Mistar dari Komeng Putra. Dari Polonario Astahman. Kembali kita saksikan Warobay, Zarahan. Polonario Astahman kembali pada Warobay. Masih berada dalam penguasaan ataupun pertarungan antara kedua tim dan dimenangkan tadi oleh Bima Sakti. Cukup bagus. Hanya saja saat ini dia harus rela untuk menjadi pemain cadangan karena di lapangan Rahmat masih lebih mempercayai duet Kayamba serta Anore Obiora. Kembali crossing melayang ke kotak penalti dari Sriwijaya FC Palembang. Tandukan dari Kamri tadi pasti melebar. Ya, satu striker tidak berarti Subangkit ingin bermain bertandung. Kita lihat. Diharapkan untuk memberikan daya gedor di sisa waktu ini tentunya bagi Sriwijaya FC Palembang. Walaupun kini kesempatan diraih oleh Persema melalui situasi set-piece. Si Suwanto dengan umpan mendatar cukup cermat. Bima Sakti tidak dengan tembakan terbaiknya tadi. Ya, agak sedikit kesulitan menguasai bola umpan dari si Suwanto Bima Sakti. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!